tidak bisa dibuka error ini disebabkan karena bisa karena terserang virus ya aplikasinya atau bisa juga disebabkan karena file programnya terhapus ketika teman-teman menghapus sampah kayak gitu ya atau bisa juga disebabkan karena gagal update nggak bisa dibuka kita paksa kita paksa kita nggak bisa ya nggak bisa dibuka nah jadi untuk solusinya ya untuk solusinya misalkan teman-teman di Google Chrome yaitu banyak data yang penting ya misalkan ada akun ada file history ada settingan settingan extension ya nah dan temen-temen eh nggak mau kehilangan itu settingan atau pun akun apalagi kalau misalkan udah masuk akun tapi lupa password itu ya enggak mau keluar ini saya kasih solusi Oke solusinya seperti apa ya silahkan teman-teman buka file explorer di sini kita akan mencari folder Google Chrome ya caranya caranya disini kan eh belum terlihat ya abbe apa folder transparan karena disini enggak enggak kelihatan Google Chrome ya aplikasi Google Chrome itu tidak ada ya di program file juga enggak ada jadi teman-teman harus menampilkan dulu file transparan di sini klik file lalu ceng folder and setting ya lalu di sini klik menu view dan centang pada show hidden file ya di sini lalu klik Oke nanti transparan ya ada Nah selanjutnya temen-temen buka lokal DC ya buka lokal klik polis C nah selanjutnya buka folder user selanjutnya di sini pilih nama user loginnya ya beda-beda karena ini nama login logistik ID saya pilih logistik idea untuk temen-temen kan beda-beda nama loginnya apa disesuaikan tinggal buka ya Kak lalu buka app data ya app data buka setelah app data temen-temen pun harus membuka lokal ya pilih lokal buka nah setelah ini pilih Google dan akan ketemu Google Chrome buka ya kurumnya nah disinilah user data ya user data yang akan kita copy dulu nah copy ya kita copy kemana ke local disk F ya biar aman dulu untuk apa ini Mas di copy nah nanti juga paham ya jadi ini user data ini kenapa kita copy ya si Google Chrome nya kita akan uninstall menik kita copy dulu ya si Google Chrome nya kita akan buang dan kita install lagi nama Mas nanti hilang data history atau akun-akunnya hilang Mas enggak ya enggak karena ini datanya sudah kita copy eh tunggu selesai ya nanti kita buang Google Chrome yang error dan kita install lagi Google Chrome yang baru setelah terinstall nanti file yang kita copy ini kita pindahkan lagi ke program Google Chrome jadi otomatis ketika Google Chrome nya sudah terinstall maka tampilannya bukan tampilan Google Chrome yang lama yang sebelum error ya jadi akun-akun masih lengkap settingan masih lengkap nggak ada kekurangan sama sekali ya kayak gitu nah ini sudah kita backup ya datanya di 500 mbl ya ini sudah kita backup selanjutnya apa selanjutnya kita buka kontrol panel ya kita buka kontrol panel eh di sini di pencarian silahkan ketik kontrol panel nah kontrol-kontrol kontrol panel ya buka kontrol panel lalu akan nampil tampilan seperti ini diusahakan piu bayinya ya pilih kategori ya agar sama dengan tampilan video lalu pilihan install program Nah teman-teman akan menemukan aplikasi Google Chrome ya silahkan klik kanan lalu an install nah ditunggu beberapa saat nanti Google Chrome nya akan hilang sendiri ya Nah jika muncul seperti ini di close aja browsernya ya ya akan nanti akan hilang ya Google Chrome ya setelah hilang di close juga kontrol panelnya ya selanjutnya kita buka browser lain ya selain Google Chrome Kenapa mas nggak pake Google Chrome kan eh sore ya kan error Google Chrome jadi kita pakai browser Microsoft Edge ya jangan lupa juga teman-teman silahkan konekan internetnya terlebih dahulu karena kita akan download software download software Google Chrome yang baru nah disini silahkan teman-teman ketik saja download Chrome kayak gitu tinggal di enter ya nanti ketika sudah di enter maka akan tampil yang awal ya silahkan klik download now ya nanti akan tampil seperti ini teman-teman ini agak lemot ya akan tampil seperti ini silahkan download aplikasinya ya ini bukan Google Chrome ya tapi aplikasi untuk mendownload Google Chrome yang kayak gitu ukurannya kecil tinggal di klik open file yang tadi kita download nah nanti akan ada pilihan yes no silahkan pilih yes ya maka tak lama dia akan muncul tampilan seperti ini ya proses download nah disini teman-teman tinggal tunggu saja ya si aplikasinya sedang mendownload Google Chrome tuh tinggal tunggu aja dia prosesnya mendownload dan meninstal sendiri kayak gitu ya nanti aplikasinya akan muncul di desktop sendiri nah Hai pun kenapa saya apa kasih solusi ini ya biar aman biar aman data aman Google Chrome eh bisa berfungsi kembali kembali sebenarnya kalau misalkan langsung dian install bisa cuma data hilang gitu yang enggak di backup data history settingan settingan browser Google Chrome gitu atau akun-akun yang sudah kita masukkan hilang kalau langsung dian install ya kayak gitu Hai ini videonya agak terlalu panjang ya tapi enggak apa-apa ya sambil ngopi aja sambilnya hanet nge-mail ya enak yang suka rokok sambil ngerokok yang suka makan sambil makan nah ini sudah terinstal teman-teman nah aplikasinya kita buka saja ya maka tampilannya tampilan Google Chrome baru ya jadi belum ada akunnya settingannya masih the Paul ya ini laku Mas gimana katanya enggak bakal hilang akunnya ya iya kan kita belum copy lagi data yang tadi kita selamatkan belum kita copy lagi ke folder program Google Chrome Oke kita pindahkan dulu ya program yang yang tadi kita backup yang ini nah disini ya teman-teman silahkan Klik Kanan data yang di backup lalu copy yang copy ke lokal DC ya ke lokal DC dimana Google Chrome berada buka user buka user login nama user loginnya apa ya buka lalu pilih app data pilih lokal lalu pilih Google lalu pilih Google Chrome nah disini bawaannya silakan hapus ya ini bawa anda foul eh Google Chrome yang baru kita hapus dulu ya lalu kita copy data yang data yang di F tadi ya kita copy paste disini nah saya percepat aja videonya ya proses kopinya saya percepat agar cepat selesai lah agar cepat selesai ya yang penting kan teman-teman paham gitu tapi kalau misalkan belum paham atau belum mengerti pun ditanyakan lagi di kolom komentar ya bertanya saja untuk teman-teman yang takut mencoba jangan takut ya jangan takut salah jangan takut mencoba kalau takut mah kita enggak bisa-bisa ya kayak gitu coba perpegi sendiri belum paham ya tanyakan lagi kayak gitu Oke ini sudah kita pindahkan ya data yang lama Google Chrome mau kita buka lagi Google Chrome ya kita buktikan Oke wew 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 ada lagi ya akunnya jadi lengkap gitu akun yang pernah kita masukkan ke Google Chrome tuh ada lengkap terus settingan settingan ekstensi settingan history atau apa gitu ya masih lengkap nggak berubah ya seperti itu mudah ya Nah silahkan dicoba untuk teman-teman yang lagi ada ada masalah tentang aplikasi Google Chrome ya silahkan dicoba semoga cepat sehat laptopnya ya aplikasinya apalagi yang punya laptopnya semoga selalu sehat ya gimana pun berada Oke lah cukup sekian informasinya ya informasinya tutorial ya tutorialnya semoga bermanfaat untuk teman-teman ya untuk saya saya juga itu terima kasih sudah hadir dan menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! Terima kasih.